Video yang memperlihatkan orang hutan Sumatera memakan sampah, vira di media sosial. Video diketahui direkam di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leser, TNGL, Kecamatan Bukit Lawang, Kabupaten Langkat. Berdasarkan penelusuran tribunews.com, video tersebar luas di Facebook sejak tanggal 23 Mei tahun 2022 lalu. Awalnya primata bernama Ilmiah Pongo Abeli itu turun dari atas pohon sambil menggendong anaknya. Orang hutan lalu mendekati tumpukan sampah. Mulai sampah plastik, styrofoam, hingga kulit kelapa berada di lokasi tersebut. Orang hutan mulai mengais-ngais sampah lalu memakannya. Pada akhir video, induk orang hutan bersama anaknya kembali ke atas pohon. Hingga minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022, video sudah ditonton ribuan kali. Warganet juga ikut menuliskan tanggapannya di kolom komentar. Ada yang menyayangkan kejadian orang hutan memakan sampah. Termasuk juga menyalahkan pihak-pihak yang membuang sampah di kawasan hutan. Kepala Seksi PTNV Bahorok, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Provinsi Sumatera Utara, Palberturnip membenarkan kejadian ini. Ia menjelaskan, orang hutan memakan sampah berupa kulit pisang dan buah-buahan dari pembuangan masyarakat sekitar. Yang dimakan itu bukan plastik atau berbahaya lainnya. Makan sisa-sisa buah yang terbuang, katanya dikutip dari tribun tandahubungmedan.com. Palbert juga menegaskan, tumpukan sampah tersebut berada di hutan produksi terbatas, HPT, bukan berada di kawasan hutan lindung. Lokasi dalam video berada di pengelolaan masyarakat untuk tempat wisata. Masyarakat kemungkinan lupa membersihkan sampah yang ada di tempat itu, sehingga memancing orang hutan datang, ungkap Palbert. Terakhir, pihak BKSDA Sumut meminta masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!